Jelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah Provinsi Jambi mewaspadai lonjakan inflasi. Tim pengendalian inflasi akan melakukan rapat bersabah untuk menekan harga bahan pokok. Pemerintah Provinsi Jambi mewaspadai lonjakan inflasi jelang Natal dan Tahun Baru. Pasalnya sejumlah harga bahan pokok di Provinsi Jambi mulai meningkat signifikan. Tim pengendalian inflasi Provinsi Jambi akan melakukan rapat bersabah dengan instansi terkait untuk menekan harga bahan pokok, sehingga inflasi di Provinsi Jambi bisa tetap stabil. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, rapat bersama tersebut akan dilakukan untuk menyamakan persepsi dan langkah strategis di kabupaten kota dalam menekan inflasi. Ada beberapa komoditas yang diwaspadai, salah satunya peras, capai, daging, ayam, dan bahan pokok lainnya. Rapat tim lengkap dari tim pengendalian inflasi daerah, termasuk juga dari kabupaten kota, kita akan hadirkan untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya pengendalian terhadap kenaikan harga. Memang ada beberapa komoditas seperti beras, cabai, itu juga masih mendominasi untuk kenaikan kebutuhan bahan pokok, sehingga komoditas-komoditas itu termasuk penyumbang inflasi. Jadi kita akan lakukan rapat bersama, kemudian kita lakukan langkah-langkah strategisnya, paling operasi pasar, kemudian subsidi, itu menjadi bagian dari upaya kita untuk menekan tidak terjadinya inflasi. Pemprov Jambi menargetkan angka inflasi di Provinsi Jambi tidak melebihi batas 4 persen. Meski saat ini angka inflasi berada di angka 3,75 persen.